PT. Samudera Merin Indonesia, SMI, PT. Batu Alam Makmur, PT. Sumber Gunung Maju serta Yayasan Buddha Zuci Indonesia bekerja sama mengelar bakti sosial pembagian sembako gratis bagi warga yang kurang mampu. Santunan anak yatim serta memberikan beasiswa bagi siswa dan siswi yang berprestasi dan kurang mampu serta membagikan sembako kepada warga di 5 desa serta 30 kampung yang berada di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dua kali dalam setahun yang diadakan oleh grup perusahaan kami yang mana kegiatan ini dilakukan sebelum satu bulan menjelang Ramadan serta di akhir tahun di bulan November. Hari ini kami memberikan 1.500 paket sembako kepada 5 desa serta 30 kampung di lingkungan Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, ungkap Soli Hatul, selaku Ketua Panitia, Sabtu 3 November 2024. Soli Hatul, selaku Ketua Panitia, mengungkapkan, selain paket sembako kami juga memberikan santunan anak yatim sebanyak 282 orang, serta memberikan beasiswa bagi para siswa dan siswi berprestasi dan tidak mampu sebanyak 30 orang. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini akan terus dilaksanakan serta dapat berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu di lingkungan perusahaan kami. Berikut laporan kontributor liputan Lugas TV Selamat siang, bisa dijelaskan mbak acara hari ini mbak? Selamat siang, hari ini adalah kegiatan kita pembagian sembako beratis bagi keluarga yang kurang mampu di lingkungan PT Sumber Gunung Maju. Sebanyak 1.500 paket, terdiri dari 5 desa dan 30 kampung. Dan pembagian santunan anak yatim kepada 282 anak, serta beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan yang kurang mampu sebanyak 11 sekolah. Mbak, acara ini dilakukan dalam seluruh berapa kali mbak? Kegiatan kita ini dilakukan dalam 1 tahun 2 kali. Di awal tahun biasanya sebelum Ramadan dan di akhir tahun menjelang akhir tahun Desember. Jadi yang pertama kita melakukan di area dekat perusahaan PT SMP dan yang kedua di lingkungan PT SMP. Oke, jadi peserta tadi jumlahnya berapa peserta mbak? Anak yatimnya berapa? Dan beasiswa berapa? Anak yatim sebanyak 282 anak. Untuk beasiswa 33 siswa. Oke, artinya suatu saat tahun depan bisa saja akan bertambah ya jumlahnya ya? Ya, kita dari tahun ke tahun kita bertambah karena kalau anak yatim ya tergantung ya kita kan tidak berharap ada anak yatim bertambah. Tapi kalau misalnya memang ada anak yatim ya kita pasti santun nih seperti itu. Oke, terima kasih mbak atas wakunya mbak. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang mbak. Selamat siang mbak. Bisa dijelaskan ke sahabat duga siwi mbak? Baik pak, kami menyambut baik dengan adanya kegiatan baksos yang dilakukan oleh grup kami dan perliayasan kuda seci di Jakarta ini. Kami dengan adanya kejadian, dengan adanya pelaksanaan baksos ini, ini harapan satu besar grup kami supaya masyarakat pun juga menikmati keberadaan adanya perusahaan grup kami khususnya di Kecamatan Budu Negara ini. Dan dinikmati dengan 1.500 bungkus rancos ini kepada, dibagikan untuk kepada 5 desa. Di antaranya adalah desa Utasari, desa Pengarengan. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh grup kami dan dengan grup Yayasan Buda Seci ini bermanfaat untuk masyarakat yang telah mendapatkan bingkisan-bingkisan yang telah dibagikan ini. Pak, ini kan santunan naik yatim dan beasiswa tadi di antaranya kegiatannya. Kedepannya mungkin bisa saja disalurkan dalam baki sosial bentuk yang lain, kemungkinan Pak bisa dijelaskan Pak? Jadi harapan besar kami selaku grup perusahaan ITBAMGURUK ini yang sudah berjalan, sudah disambut baik oleh masyarakat dengan pembagian bentuk minyak, beras, gula, dan mie, dan masing-masing bingkisan itu sudah masyarakat menikmati dengan apa yang diterimanya itu. Dengan yang telah dilakukan bentuk konsumsi ini, kedepannya bisa dialokasikan untuk kesehatan masyarakat, untuk kesehatannya membuka klinik-klinik kesehatan. Oke Pak, tadi dikatakan dilakukan dalam setahun dua kali, mungkin kedepannya setahun bisa bertambah tiga kali seperti yang diharapkan dari wakil Dewan tadi Pak bisa dijelaskan Pak? Harapan besar kami memang seperti itu Pak, tapi kita nanti terukur dari yayasan dan grup kami. Mudah-mudahan harapan ke depan dengan kesuksesan perusahaan ITBAMGURUK ini, perusahaan bisa akan bertambah setahun minimal setiga kali, harapan besar kami Pak. Kami juga lebih senang apabila perusahaannya maju, masyarakat pun juga bisa menikmati kepadanya. Pesan-pesan buat para yang menerima santunan dan menerima beasiswa Pak? Yang kami amati dengan adanya kegiatan tansos yang dilakukan oleh yayasan dan grup ini, masyarakat sangat antusias, senang, dan bergembira terutama bagi masyarakat yang tidak beruntung Pak. Dan terutama juga bagi masyarakat yatim dan penerima beasiswa semua. Kami lihat masyarakat sangat berbangga, senang Pak, apa yang dilakukan oleh perusahaan kami ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Pak. Semoga saya selalu selamat siang, Pak. Setanggapan Pak Lurah terhadap kegiatan ini, Pak. Saya sebagai Kepala Desa Mampu banyak mengucapkan terima kasih terhadap perusahaan ini, sekiranya menggunakan SMP. Ada bantuan bagi orang yang tidak mampu dan anak yatim, prestasi. Bantuan bagi orang yang tidak mampu dan anak yatim dan penerima beasiswa, sekiranya mengucapkan terima kasih. Banyak terima kasih, Pak. Harapannya ke depan, Pak, terhadap perusahaan ini, Pak? Harapan ke depan perusahaan di sini juga, Pak. Memang kalau dilihat dari segi kenyataan, dan di sini terutama menerima karyawan itu ada lebih dulu, terutama ke sini. Bisa menerima penyakit minimal 80 persen, kecuali dari tenaga agi, dari luar. Karena mungkin di sini, pengertiannya kan yang sekiru-sekiru makan banyak. Artinya singkatnya harapannya untuk supaya lebih baik lagi, Pak, pembagian santunan ini, Pak, ya? Iya, saya sendiri memang banyak ucapan untuk pembagian santunan ini, harapannya mudah-mudahan sampai 1 tahun 2 kali, minimal 1 atau 3 kali. Oke, terima kasih, Pak, atas lakunya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.